Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tambahnya tentang kamu akan dapetin apa yang kamu pengen. Jadi, keinginanmu yang akan terwujud. Harapan kamu yang akan terwujud. Ini aku sekalian cek energi karena aku udah lama gak cek energi. Jadi nanti aku bakalan lihat energi kamu seperti apa. Ke 30 hari sampai 60 hari ke depan energi kamu seperti apa. Jadi, kita nanti juga lihat apa yang akan terwujud. So, fokus sama diri kamu sendiri. Untuk kalian yang baru channel aku, hi! My name is Maha, I'm an intuitive reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan karut-tarot dan membaca energi kamu. Dan aku juga menerjemahkan Lenormand dan Oracle Card. Jadi, nanti kalau aku menyampaikan sesuatu, diproses dulu baik-baik. Kalau misalnya nanti aku sebutin Sol Zodiac, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising kamu. Kalau misalnya aku gak sebutin, berarti ini bukan untuk kamu. Karena ini energi yang dominan. Oke? Aku percaya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi, siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk kamu. Untuk yang baru, gak tahu gimana caranya, fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Konsentrasi. Jika masih mikirin tentang someone, tentang seseorang, hempaskan dulu orangnya. Tarik dulu atensi kamu balik ke diri sendiri. Jadinya, energinya pure untuk dirimu. Oke? So, kita langsung lihat energi kamu saat ini. Seseorang, Energi kamu saat ini. Disini, dominan di fire. Jadi, you, energinya saat ini pengen creating something. Pengen usaha, pengen bergerak gitu energinya. Yang aku lihat disini ada Leo, Sagittarius, dan Arias. Dan, yang aku lihat disini orang-orang yang mengerti kalau kehidupan itu ada fasenya. So, tunggu sebentar. So, saat ini fasenya sedang I want to create something. Aku membuat sesuatu untuk diri aku. Jadi, walaupun misalnya beberapa dari kalian punya privilege atau punya kemakmuran yang diturunkan dari keluarga. Tapi, aku melihat disini punya keinginan yang besar untuk membuat jalan kamu sendiri. Membuat namamu sendiri. Dan, untuk kalian yang usaha dari dulu. Kalian gak ada sosok orang-orang yang providing kamu atau memberikan kamu jalan. Dan, malah kalian adalah orang yang semakin mandiri sekarang. Jadi, kalau aku lihat disini very lucky energy. Energinya juga sangat beruntung. Terutama untuk kalian yang sudah tahu tujuan hidup, purpose, dan seperti apa. Pengennya kayak gimana. Karena, kalau aku lihat ini konsep kenaikan level kehidupan yang memang kamu usahakan sendiri. Karena punya passion disini. Passion untuk beberapa waktu. Mungkin beberapa hari kebelakang. Atau bahkan seminggu ke depan setelah kamu nonton. Kamu akan bisa menumbuhkan itu. Atau ada sebuah inspirasi yang datang. Jadi, kekreatifitasan akan semakin meningkat. Dan, inspirasi akan datang untuk aku harus gimana ya. Yang kulihat disini memang career and money oriented. Walaupun kalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang berpasangan. By the way, ini adalah kolektif energi. Jadi, banyak orang. Jadi, aku kasih possibility-nya. Untuk kalian yang punya pasangan, punya someone. Walaupun sekarang berada dalam hubungan. Tapi, tetap fokusnya lebih dominan ke arah ke karir disini. Dan disarankan untuk itu. Aku melihatnya disini ada sebuah turning point. Atau momen-momen dimana kayak. Finally, aku tahu. Finally, aku memahami. Akhirnya aku memahami. Jadi, momen-momen tersebut. Dan disini yang aku lihat. Dari energi The Three of One sendiri. Ayo, maju ya, teman. Jadi, lagi ada semangat yang luar biasa banget. Dan kalau aku lihat. Kalian karena sudah memahami kehidupan itu fase. Jadi, sudah mulai menutup buku yang harusnya ditutup. Jadi, ini cukup bijak. Bijaksana lah kalian. Orang-orang yang bijaksana. Dan saran diri aku. Trust yourself. Karena kamu udah tahu harus ngapain. Okay? This is your energy. Cukup fun. Cukup semangat. Cukup excited energinya. So, aku bakalan net energi kamu ke 30 hari sampai 60 hari ke depan. Your energy in the future. And then, yang aku lihat disini. Something that you're going to release disini. Walaupun Three of Swords. Aku tidak akan memanis-maniskan keadaan. But, Three of Swords itu keadaan dimana kita losing something untuk di-replace. Kita kehilangan sesuatu untuk diganti. Ingat aja seperti itu. When you lose something, kamu kehilangan sesuatu. Kamu melepaskan sesuatu. Atau kamu pergi dari situasi. Itu akan digantikan. Contoh misalnya kamu pergi dari situasi atau lingkungan yang saksik. Kamu akan menemukan pintu untuk kelingkungan yang baru. Yang lebih positif lagi. Asal punya niatan untuk bertransformasi. Karena dari energi the dance sendiri. Ini kehidupan yang sangat bertransformasi. Kehidupan yang sangat berubah. Disini juga ada energi Libra. Gemini Aquarius. Dan energi Scorpio. Energinya it's all about. Selain disini action. Ini nanti berubah. Jadi you already have something. Kamu udah mendapatkan sesuatu. Dan cukup balance sebenarnya. Kayak punya kekuatan. Punya kemampuan disini. Everything that ketutup kemarin. Semua hal yang ketutup. Semua hal yang dirahasiakan. Iberatkan. Ini akan dibuka. Satu persatu. Sometimes sesuatu yang dirahasiakan. Saat terbuka. Saat muncul di permukaan. Ada yang mengejutkan ke arah happiness. Ada yang mengejutkan ke arah. Ya kok gitu ya. Kekecewaan yang muncul. But yang tadi aku bilang. Feeling yang muncul itu. Akan di replace. Akan dirubah gitu. Sama sesuatu yang lebih indah lagi. Dari energi terjakses sendiri. Cukup balance energinya. Karena kamu jalani kehidupan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Secara sejur-jurnya. Dan semesta memihak diri kamu. Jadi everything that you do. Apapun yang kamu lakukan. Pilihan-pilihan yang kamu ambil. Kamu dapet backing-an dari semesta. Kamu dapet support dari semesta. Yang ternyata dari energitas. Ini adalah keadaan perubahan yang bukan hanya dari fisik kalau aku lihat. Jadi kamu bakalan banyak point of view atau pola pikir yang berubah dari yang sekarang. Karena melihat dunia lebih luas lagi kalau aku lihat. So aku bakalan lihat ke apa yang akan terwujud di dalam hidup kamu. Apa yang akan diwujudkan. Keinginan kamu yang akan terwujud. Ada the world. Kalau aku lihat disini ada momen yang tadi aku bilang. Ini kayak tutup buku. Dimana oke. Finally I'm done. Finally aku selesai. Sesuatu yang selesai. Berarti kamu dikasih buku baru untuk kamu mulai. Atau perjalanan baru untuk kamu mulai. But yang namanya the world. Yang diwujudkan adalah. Lebih seperti achievement. Fulfillment. Jadi yang tadinya kosong akan terisi. Yang tadinya kamu udah usaha struggling untuk mendapatkan sesuatu. Kamu dapet pialanya. And then dari energy the world sendiri. Kalau aku lihat proteksi yang akan kamu dapetin. Jadi yang tadi aku bilang. Semesta itu ada di belakang kamu. Kamu mau ngapain aja. Ini dikasih kesempatannya. Dikasih jalannya. And then security kalau aku lihat. Ini bisa security atau keamanan secara finansial. Buat aku lihat disini juga keamanan mental. Jadi mental very stabil. Ada recognition. Oke. Akan diakui. Dari segi apapun yang kamu lakukan. Kamu udah usaha kemarin. I know. Kamu udah banting tulang. Kamu udah belajar. Kamu udah all out lah. Udah kamu keluarin semua usaha kamu. Akhirnya mendapatkan pengakuan. Ini dari apa yang kamu kerjakan. Akhirnya diakui sama orang-orang. Atau sama atasan kamu. Atau bahkan kalau misalnya kamu punya bisnis sendiri. Ini adalah bisnis yang mungkin menjadi sorotan nantinya gitu. Akan dilihat sama orang-orang. Karena kalau dari yang aku lihat disini. The world sama the star itu kamu mendapatkan audiens. Kamu mendapatkan panggung lah gitu. Karena dilihat banyak orang dan diperhatikan. Jadi lebih diakui gitu. Yang aku lihat disini. Kamu pun menjadi sosok orang yang bisa menginspirasi. Menginspirasi orang lain gitu. Memberikan cahaya untuk orang-orang sekitar. Yang aku lihat disini. Nanti ada momen yang tadi aku bilang. Kamu akan dapetin ide nih gitu. Untuk satu minggu ke depan ya gitu. Dapetin sebuah ide yang mungkin sangat camerlang. Coba eksekusi itu. Saran aku. Jadi dieksekusi, dikerjakan. Kalau ada ide, diusahakan untuk diwujudkan. Nanti karena yang tadi aku bilang. Sama-sama gak sih? Tahu kamu loh. Kadang-kadang semesta gak sih tahu. Mungkin dengan cara. We passionate about something. Kita punya passion yang cukup besar kan. Sesuatu hal. Rasa-rasa yang tumbuh gitu. Atau sebuah ide-ide cermelang. Biasanya kita minta sesuatu dikasih gitu. Bisa dikasih secara emosi. Bisa dikasih secara perasaan. Bisa dikasih juga secara intuisi dan pikiran kita. Coba dilakukan gitu. Ibaratkan kamu minta kesuksesan. Nanti dikasih. Ide untuk melakukan sesuatu. Aduh aku ngede pengen ngelakuin ini nih. Contohnya. Aku punya passion yang cukup besar. Atau punya gairah yang cukup besar. Untuk melakukan A, B, C, D. Itu cara sana-sana gak sih tahu. Cara untuk mendapatkan apa yang kau pengen. Lakuin itu. Jangan sampai kamu punya semangat yang luar biasa. Semangatnya gampang redup. Jadi harus maintaining kan. Harus balance. Karena kalau tidak balance. Kalau kita awalnya menggebu-gebu. Kebiasaan apinya mudah redup. Harus bisa balance. Dari awal sampai akhir harus bisa fokus. Disiplin. Dan ngelakuin hal yang. Tadi aku bilang. Dapat ide. Atau dapat pengetahuan. Atau dapat jalan. Dapat arahan. Coba diikutin. Jangan sampai hal-hal yang diluar dari apa yang kau minta. Itu jadi dextraction. Jadi pengalih. Oke. So aku bakal lihat lagi ya. Apa yang akan terwujud. Ada the six of star. Ada the moon. Ada the magician. And then ada the night of cups. Oke. Disini. Creating something. It's time for you to create. Ini waktunya buat kamu ngebuat sesuatu. Entah kamu suka seni. Kamu buat sebuah karya seni. Atau kamu pinter nyanyi. Kamu buat lagu. Atau kamu pinter masakan. Kamu buat masakan. At least you do something. Buat sesuatu ada hasilnya. Karena everything that you ask for. Apapun yang kamu minta. Kamu tinggal buat itu. Itu kayak menunjukin kalau semesta ini usaha aku. Saat kamu menunjukin ke semesta. Aku ini ada usahanya. Aku ngebuat sesuatu. Semesta akan memberikan kamu jalan lagi. Pintu lagi. The six of stars disini. Kemampuan untuk memberi. Jadi kalau aku lihat di satu bulan ke dua bulan ke depan. Kemampuan untuk memberi. Memberi itu bukan hanya memberi sedekah atau uang ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi entah itu memberikan perlindungan. Memberikan kasih sayang. Memberikan cinta. Kemampuan untuk memberi itu semakin besar. Jangan sampai ekspektasi sosial ngebuat kamu kurang rasa percaya dirinya. Karena yang menghambat kamu untuk jadi orang yang makmur adalah si insecurity itu. Kalau aku lihat. And then disini yang akan terwujud dalam kehidupan kamu adalah attention dari orang-orang. Perhatian dari orang-orang. Bisa perhatian cinta. Contoh misalnya kamu buat karya orang-orang menganggap karya kamu bagus. Jadi kamu dikasih audience. Lalu disini yang akan terwujud adalah intuisi yang semakin terasa. Tapi jangan sampai yang tadi aku bilang. Ekspektasi sosial yang dibentuk sama sosial. Dibentuk sama harapan-harapan palsu. Atau image-image palsu di sosial kita. Entah itu di sosial media atau di masyarakat. Itu yang akhirnya meredupkan intuisi kita. Intuisi harus semakin kuat. Percaya sama diri sendiri. Kadang cara-caranya kamu untuk melakukan sesuatu mungkin beda dari yang lain. It's okay. Nggak masalah. Dan yang akan terwujud adalah perbaikan atau healing. Atau bahkan kesembuhan di area percintaan kalau aku lihat. Because disini kamu ngasih attention ke diri kamu sendiri. You gave yourself attention tentang percintaan. Ngasih diri kamu perhatian lagi. Neset itu kayak energinya akan semakin kayak magnetik. Karena kamu membersihkan diri sendiri dan membersihkan karma-karma kamu sendiri. And once you're doing that. Yang tadi aku bilang. Ini ada penyembuhan di area percintaan. Yang akan terwujud kalau aku lihat. Sebenarnya untuk kalian yang ngerasa ragu, ngerasa bingung. Yang tadi aku bilang. Semesta akan semakin jelas ngasih tanda-tanda. Tapi belajar juga untuk bekerja sama. Kamu sama semesta itu harus bekerja sama. Semesta ngasih arah. Kamu harus bisa proses nih. Pesannya harus diproses. Jangan diabaikan. Jangan gampang ke distract sama hal-hal yang receh. Dalam kehidupan. So, aku bakal lihat. So, oracle card-nya. Ada riding. Nanti ada beberapa momen yang kamu harus ngelakuin. Traveling. Perpindahan. Atau bergerak. Gitu kalau aku lihat. Jadi, contoh misalnya kamu terbiasa untuk melakukan pekerjaan di satu titik gitu. Coba ngelakuin perpindahan. Do something di tempat lain. Di tempat yang baru. Atau bahkan kamu ngerasa sumpah. Ngerasa suntuk. Coba keluar kota. Coba keluar dari lingkungan kamu untuk mendapatkan inspirasi. And then it's just money. Untuk beberapa dari kalian yang mungkin jadi tulang punggung keluarga. Ini akan semakin banyak yang datang ke kamu. Kamu bisa providing atau bisa memberi. Kalau yang kelihatan di sini. Kemampuan finansial akan semakin membaik. Begitu juga tabungan kamu. Ini akan semakin banyak. Ini tabungan yang gendut lah. Islah ya. So, aku bakal lihat lagi ke. Sarannya ada courage. Beranikan diri. Kalau aku lihat. Tumbuhin rasa percaya diri. Berani aja. You have freedom. Kamu punya kebebasan untuk mengekspresikan cara kamu sendiri. Mengekspresikan jiwamu sendiri. Lakukan itu. Kita gak perlu kayak. Oke. Ekspektasi sosial aku harus kayak gini, gini, gini. Kata influencer aku harus kayak gini, gini, gini. Kamu ikutnya jalan kamu sendiri. Karena kan setiap orang mungkin ada yang jalannya bisa sesuai. Sama apa yang dibilang sama masyarakat. Tapi ada orang-orang yang yaudah aku punya keunikan sendiri gitu. Cara aku mungkin beda gitu. Jadi jangan sampai opini orang lain yang gak ngerasain berada di posisi kamu. Akhirnya mengecilkan diri kamu sendiri. So, aku bakal lihat. The outcome of this situation. The house. Eww. Kalau aku lihat disini akan memperindah diri sendiri. Kalau aku lihat. Jadi auranya terpancar lebih wow lagi lah gitu. Lebih glowing lagi. Karena yang tadi aku bilang. Kamu memberikan diri kamu sendiri atensi. Perhatian gitu. Kayak memperhatikan diri sendiri. Dan akhirnya diri kamu kelihatan lebih berubah. Ibarat kan ya. Makeover gitu. Makeovernya bukan karena di luarnya aja. Bukan karena fisiknya aja. Tapi dari dalam. Itu kepancar. And then yang aku lihat disini. Beberapa dari kalian punya kemampuan untuk memberi indah lingkungan sekitar. Bisa rumah. Bisa tempat tinggal keluarga gitu. Atau tempat tinggal dirimu sendiri. And then yang aku lihat. Beberapa dari kalian punya kemampuan untuk jadi orang sukses dan expert. Dan ahli di bidang pekerjaan kamu saat ini. Dan banyak orang yang sangat mengapresiasi kebenaran diri kamu. Jadi percaya sama diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request. Silahkan komen di bawah. Kalau kamu tetap lanjut. Bisa book persuading. Link ada di bawah. Nomernya di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan seperti ini. Kamu tinggal bilang aja temanya kayak gini. Kayak kamu screenshot. Videonya. Layarnya di screenshot. Kamu kirim ke aku. Kamu bilang. Gitu. Aku mau yang kayak gini. Nanti aku buatin kayak gini. So. If you like this video. Boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. 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 Bye.